hai 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 halo kebetulan ini petani Indonesia pasti jaya Oke bos bos kebetulan ini di seluruh Indonesia balik lagi seperti biasa di channel YouTube Sonaki Indonesia yang mana kita di dalam video kali ini akan mencoba memberikan sebuah perkiraan perkiraan ataupun pantauan untuk kondisi pada harga cabai maupun tomat yang mana pada akhir-akhir ini tiba-tiba untuk harga cabai yang menurun cukup drastis sekali bahkan dari beberapa jenis maupun varietas seperti cabai keriting cabai besar maupun cabai rawit yang turunnya bersamaan jadi kita akan bahas untuk kondisinya seperti apa apa penyebabnya untuk penurunannya serta memberikan sebuah perkiraan harga untuk kedepannya seperti apa untuk cabai maupun tomat untuk kedepannya menjelang pertengahan bulan suci Ramadan kali ini tapi sebelumnya biar nanti kedepannya juga tidak ketinggalan untuk informasi-informasi pada harga cabai maupun tomat khususnya para bos kebetani yang selalu setia tapi belum subscribe semoga berkenan untuk subscribe channel YouTube Sonaki Indonesia sebelum kita memberikan sebuah gambaran untuk harga kedepan untuk cabai maupun tomat kita lihat lagi untuk di harga-harga pada cabai maupun tomat di sejak mulai atau sejak awal bulan suci Ramadan kemarin yang mana pada harga tomat sempat mengalami penurunan sejak di minggu kedua dan minggu ke pertama pada bulan Maret jadi sejak sebelum puasa untuk harga tomat sempat menurun hanya di kisaran 8 hingga 12 ya kemudian mulai merangka naik setelah masuk di bulan suci Ramadan untuk naikannya sempat di angka 10 hingga 15 ribu dan hingga saat ini untuk harga tomat yang melonjak tinggi bahkan untuk harga tomat di pasaran mampu mencapai di angka 20 ribu rupiah per kilogramnya sehingga untuk harga dari para petani rata-rata untuk harga tomat masih di sekitaran 10 hingga 15 ribu rupiah per kilogram untuk saat ini memang untuk harga tomat yang tiba-tiba juga melonjak harga naik berbeda dengan harga cabai rata-rata pada cabai keriting cabai besar maupun cabai rawit harga rata-ratanya turun cukup drastis sekali bahkan di minggu kemarin pada harga cabai keriting hanya di kisaran 10 hingga 20 ribu rupiah per kilogram pada cabai besar hanya 15-25 ribu rupiah per kilogram pada grid-grid harganya kemudian pada rawit merah dan rawit hijau untuk rawit hijau memang ada sedikit kestabilan harga tapi untuk rawit merah turun cukup drastis sekali yang asalnya sebelum puasa harganya cukup lumayan bagus atau masih tinggi jadi harga rata-rata masuk di bulan suci ramadhan kali ini pada harga cabai rata-rata mengalami penurunan yang cukup drastis sekali jadi ini mungkin biasa terjadi pada kondisi untuk harga cabai bahkan dari beberapa jenis cabai untuk di bulan suci ramadhan karena konsumen atau para konsumsi cabai itu biasanya menurun untuk di bulan suci ramadhan sehingga pasokan yang ada di pasar terserapnya berkurang atau menurunnya penyerapan pasokan di pasar untuk para konsumen cabai maupun para konsumen tomat untuk tomat memang cukup lumayan tinggi biasanya di bulan suci ramadhan seperti di bulan suci ramadhan tahun lalu tahun 2023 memang harga tomat yang harganya kad terkadang di bulan suci ramadhan tiba-tiba naik begitu drastis sekali karena menaiknya konsumen dan menurunnya pada produksi atau pasokan atau barang yang ada di dari petani ke pasar yang menurun dan konsumen yang meninggi sehingga menyebabkan untuk harga tomat di bulan suci ramadhan itu biasanya ada kenaikan terus pada kondisi untuk harga cabai kenapa terjadi penurunan karena biasanya eh pada cabai keriting itu harganya biasanya stabil tapi untuk kondisi saat ini dengan curah hujan yang tinggi terus pasokan yang begitu banyak juga tapi untuk konsumen yang menurun karena di bulan suci ramadhan biasanya pengonsumsi cabai itu juga menurun seperti pada cabai besar masih cukup lumayan bagus dibanding cabai keriting tapi untuk rawit merah juga sama cukup menurun drastis tapi pada darah wedi jauh ada sedikit kestabilan harga itu memang hal yang biasa terjadi tapi untuk penurunan yang cukup drastis ini juga disebabkan karena cuaca yang cukup ekstrim sekali serta konsumen untuk cabai yang menurun untuk di bulan suci ramadhan itu penyebab utama dari penurunan harga cabai di minggu atau sejak bu masuk bulan suci ramadhan kemarin jadi kondisinya memang seperti itu di puasa-puasa atau di bulan suci ramadhan atau tahun-tahun sebelumnya juga kondisinya memang untuk tomat biasanya ada kenaikan terus pada cabai ada penurunan bahkan untuk cabai keriting untuk saat ini hanya dikisaran Rp10.000 hingga Rp15.000 atau Rp20.000 per kg untuk harga dari petani kemudian pada cabai merah besar di minggu sampai menjelang pertengahan bulan suci ramadhan kali ini pada harga cabai besar hanya dikisaran Rp12.000 hingga Rp20.000 per kg serta pada rawit untuk rawit merah hanya Rp12.000 hingga Rp20.000 Rp20.000 per kg untuk rawit hijau masih bagus sekitaran Rp15.000 hingga Rp20.000 per kgnya untuk harga dari petani pada rawit hingga saat ini atau menjelang pertengahan bulan suci ramadhan atau masuk di malam ke-10 bulan suci ramadhan terus seperti apa untuk kondisi kedepannya setelah di pertengahan bulan suci ramadhan nanti dari pergerakan kita pada harga tomat mungkin ada penurunan tapi lebih cenderung sedikit untuk penurunannya hanya dikisaran Rp1.000 atau Rp2.000 per kg yang tidak berdampak untuk harga dari para petani karena harga dari petani di atas Rp10.000 per kg pada tomat itu masih cukup lumayan tinggi jadi harganya masih bagus untuk harga tomat nanti kedepannya tapi untuk cabai keriting nanti mungkin akan ada kestabilan harga dan lebih cenderung naik setelah pertengahan bulan suci ramadhan karena biasanya di setelah pertengahan bulan suci ramadhan pada cabai keriting akan ada lonjakan harga karena banyaknya konsumen cabai yang mulai berburu untuk cabai merah keriting maupun cabai besar juga sama mulai akan ada stabil berbeda dengan cabai rawit mungkin kenaikannya mungkin nanti di menjelang Hari Raya Idul Fitri karena biasanya untuk di pertengahan bulan suci untuk cabai ramadhan untuk cabai rawit memang di tahun-tahun sebelumnya juga terjadi penurunan berbeda dengan cabai rawit dijau untuk rawit dijau memang masih cukup lumayan banyak pada konsumennya atau para penggemar pada cabai rawit dijau sehingga harganya dari perkiraan kita untuk kedepannya masih cukup lumayan stabil itu untuk kondisi ataupun pembahasan tentang seperti apa pada pasokan pasar karena untuk di beberapa daerah yang menjadi sumber pasokan pada cabai maupun temat khususnya pada cabai keriting maupun pada cabai rawit itu masih cukup lumayan tinggi untuk pasokannya jadi kita berharap untuk dipasar penyerapannya juga cukup tinggi yang menyebabkan kestabilan harga nanti ke depannya itu untuk perkiraan kita kedepannya untuk harga cabai maupun tomat maupun para pembahasan untuk penurunan yang cukup drastis pada harga cabai maupun tomat di akhir-akhir ini semoga selalu bermanfaat untuk informasi lebih lanjut tentang harga pada cabai maupun tomat bisa pantau terus channel youtube sonaki Indonesia jangan lupa untuk di subscribe like maupun share ke bertani petani Indonesia pasti jaya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati